Setelah level PPKM menurun menjadi level 2, tempat wisata di Kota Semarang dibuka kembali dengan berbagai persyaratan. Selain tetap menerapkan protokol kesehatan, pembatasan pengunjung 50 persen, pengunjung juga diminta untuk menunjukkan kartu vaksin. Sejak dibuka kembali, wisata Grand Miro Kota Semarang ini mulai dikunjungi wisatawan meski dalam jumlah yang tidak banyak. Sejak dibuka 21 Agustus 2021, pihak pengelolaan tetap harus menjaga prokes di area wisata tak terkecuali pengunjung. Selain prokes, wisatawan juga harus bisa menunjukkan sertifikat vaksin dan jumlah pengunjung dibatasi maksimal 50 persen. Jadi sejak 22 Juni sampai kemarin 21 Agustus Grand Miro Kota kami tutup karena pandemi ini, merebaknya pandemi yang varian delta ini. Kemudian baru 21 Agustus kami buka karena kebijakan dari Pak Wali tidak diperbolehkan. Namun buka itu juga dengan persyaratan yang cukup ketat, diantaranya pengunjung harus menunjukkan kartu vaksin, kemudian prokes. Sebelumnya, selama tutup, pihak pengelola terus berbenah lokasi dan menambah fasilitas wahana agar pengunjung betak. Salah satu andalan di lokasinya adalah kawasan Lumina, di mana terdapat miniatur rumah dari lima benua. Bagaimana mengunjungi Grand Miro Kota ini? Kita baru pertama kali ya kesini ya pertama kali sepi mungkin karena BPKM ini. Bagus sih kita jadi tahu gedung-gedung dari Rembang ke dia, terus Lanyumas di Jawa Tengah. Pasca dibuka kembali, pihak pengelola wisata berencana akan memulai event acara yang sempat tertunda selama wisata ditutup. Seperti Pesta Lampion, konser mustik, akustik, dan aneka hiburan lainnya. Senat Puji, Kompas Tripi, Semasa, Jawa Tengah.